Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi kenaikan upah minimum provinsi tahun 2022 menjadi 5,1 persen atau sebesar 225 ribu rupiah dari semula hanya 0,85 persen atau 37 ribu rupiah. Keputusan ini diambil sebagai langkah untuk meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat juga sebagai bentuk apresiasi bagi para pekerja. Dengan kenaikan ini upah minimum provinsi DKI Jakarta pada 2022 menjadi 4,641,854 rupiah. Ya kenaikan UMP kan kami mengikuti formula yang ada ya yang sudah disusun oleh pemerintah pusat melalui kementerian tenaga kerja ya. Nah kami terus mengupayakan agar kenaikan UMP ini lebih adil, lebih bijaksana untuk kepentingan kesejahteraan para buruh juga kepentingan para pengusaha, pemerintah dan yang paling penting adalah kepentingan masyarakat secara umum. Jadi pasti DKI Jakarta memperjuangkan kepentingan kesejahteraan buruh dan elemen lainnya. Sementara itu Asosiasi Pengusaha Indonesia DKI Jakarta berencana menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait kenaikan upah minimum provinsi 2022. Apindo menilai keputusan tersebut berpotensi menyalahi aturan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. DPP Apindo DKI Jakarta beserta para pengusaha yang ada di Jakarta sangat menyayangkan sekali apabila Pak Gubernur benar-benar berencana untuk melakukan revisi atas pergub tersebut. Dampak dari perubahan upah minimum DKI Jakarta itu akan berdampak kepada daerah-daerah atau wilayah-wilayah di seluruh Indonesia.